Begini cara menghilangkan product activation file di Microsoft Excel, Microsoft Point, dan Microsoft Office hanya beberapa langkah Oke di video kali ini saya akan tutorial bagaimana cara menghilangkan product activation file Yang artinya ini tidak bisa untuk save ya, tapi untuk edit biasa seperti biasa itu masih bisa Tentunya ini sangat mengganggu pekerjaan kalian, nah nanti akan muncul seperti ini ya, error ya Oke, tidak hanya di Microsoft Excel, di Microsoft Point, atau di Microsoft Word juga sama Akan muncul seperti ini tentunya, tapi jangan khawatir teman-teman Ini bisa dihilangkan hanya beberapa klik saja ya Jadi simak videonya sampai selesai Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Dynamo ya Oke, kita buka dulu ya untuk Microsoft Excel, Point, dan Word Ini ada semacam ini ya, product activation file ya Oke, bagaimana cara menghilangkannya? Oke, kita langsung saja ke caranya ya Langkah yang pertama, kita buka local disk, kemudian disini ada program file, folder program file atau program file dibawahnya ya, kali 86, ini ada dua Kita buka dulu untuk program file, kita buka dulu untuk program file, kemudian disini ada common file, lalu ada Microsoft Share Kemudian ada Office Software Protection Platform Di sini kita akan mencari OSP Frame, nah disini karena tidak ada ya yang berbentuk tipenya aplikasi Karena disini tidak ada, kita kembali lagi ya, kita kembali lagi Jadi kita akan pakai program file yang kali 86, nah klik saja ya Kalau yang tidak ada program file yang pertama, kita buka program file yang kedua, sama ya, common file, kemudian Microsoft Share, kita buka ya Kemudian di paling bawahnya Office ya Nah disini ada ya, untuk OSP Frame, yang berbentuk tipenya aplikasi ya Nah tipenya aplikasi, kemudian caranya, kita klik kanan, yang di OSP Frame-nya, kita klik kanan, kemudian run administration ya Kemudian run administration, tunggu beberapa saat, kemudian akan muncul seperti ini ya Oke, kita tunggu beberapa saat Oke, ini sudah selesai ya, sudah selesai Kemudian kita akan cek di Microsoft Excel-nya, di Excel-nya, di Word sama di PowerPoint ya Kita cek apakah product activation fail-nya masih ada atau tidak Kita cek dulu ya, Excel-nya kita buka dulu Nah ini masih ada, oke hilang, hilang dengan cara yang tadi Oke, kita lanjut ke Microsoft Word dulu Oke, kita coba di Microsoft Word, apakah hilang untuk product activation fail-nya Oke, kita tunggu Nah, sudah hilang, jadi segampang ini dan semudah ini Silahkan buat teman-teman yang mengalami hal yang sama, silahkan tinggal dicoba cara ini Ini sangat simpel sekali, mudah-mudahan bermanfaat Oke, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya Saya Dan Anom, sampai jumpa